Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online Kleson Owen. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 1 dari buku Kurikulum Merdeka Unit 9 at Cici's Farm. Kita akan membahas look and match di halaman 84. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Nah, gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yuk kita bahas look and match. Nah, adik-adik, make online to each picture. Look and match to lihat dan cocokkan. Jadi, kita akan membuat sebuah garis untuk mencocokkan gambar yang di sebelah kiri dengan pernyataan yang di sebelah kanan. Kita lihat soal yang pertama. Ini ada apa ini? Klinci. Bahasa Inggris yang klinci adalah rabbit. Ada berapa rabbitnya? Satu, dua, tiga. Berarti ada tiga ya. Kita cari yang ada rabbit yang mana. Ini dia, rabbit. I have three rabbits. I have three rabbits. Aku memiliki tiga ekor rabbit. Klinci. Jadi, kita tarik garisnya dari sini ke rabbit ya. Wah, ini harus belok ya. Supaya nggak mengenai ayam. Oke, rabbit sudah. Sekarang kita lihat. Ini ada chicken. Ayam. Chicken. Ada berapa ayamnya? Hmm, satu. One, two, three, four, five. Five chickens. Berarti kita cari yang mana yang ada five chickens. Ini dia. I have five chickens. I have five chickens. I have five chickens. Aku memiliki lima ayam. Lima ekor ayam. Lalu, kita tarik garisnya berarti ke sini. Set. Next. Ini apa? Duck. Duck. Bebek. Ada berapa bebeknya? One, two. One, two. Berarti ada dua. Jadi, jawaban yang ini ya. Kita tarik garisnya ke sini. I have two ducks. I have two ducks. Aku memiliki dua ekor bebek. Berikutnya. Oh, ini ada cat. Ada berapa catnya? One, two, three, four. Four cats. Berarti, nah ini sudah dijawab dari buku ya. Sebagai contoh. I have four cats. I have four cats. Aku memiliki empat kucing. Ekor kucing. Kucing. Ya. Berikutnya, terakhir nomor lima. Ini adalah fish. Ada berapa? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ulangi lagi ya. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine fish. Kita cari jawabannya. Oh, ada dia paling atas. Jadi, kita sambung ya. Kesini, terus kesini. Set. I have nine fish. I have nine fish. Aku memiliki sembilan ekor ikan. I have nine fish. Nah, pembelajaran kita sudah selesai nih, adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di at onlineclass101.id Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.